Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semuanya Om spasiasi, nama budaya, nama pesawat kebajikan Salam rahayu Langsung ke tujuan ya Ada keluhan All new and make Nah, ketika digas Nah, langsung berbat Seperti TCS yang aktif Ketika motor dilakukan Standar 2 Atau ketika motor di jalan Licin Ketika motor digas Nah, ini Kondisi motor padahal Tidak dalam kondisi TCS aktif Tapi seperti Terbaca TCS aktif Nah, disini Kita Cari tahu masalahnya dimana Jadi, jika teman-teman Mengalami kendal yang sama Yuk Kita pelajari Dan kita belajar Bareng-bareng Untuk Menangani Masalah ini Ataupun Setidaknya teman-teman tahu Masalahnya dari mana Ketika ada unit All new and make Seperti TCS yang aktif Ya, padahal Kondisi motor Dalam track yang normal-normal saja Tidak ada licin Ataupun tidak ada jalan pasir Seperti Dimana TCS aktif itu Tracking Antara ban belakang Traksi antara ban belakang Dan Ban depan itu Tidak Sesuai Ya Tapi disini Motor Dalam kondisi Jalan normal Atau track yang normal Seperti TCS yang aktif Yuk Kita simak Kita pelajari Barang-barang Semoga Dimudahkan Oke teman-teman Ini kita coba Nyalakan dulu Mekanik sebenarnya Sudah menemukan Masalahnya Dari mana Ini TCS Semang aktif TCS aktif Ini Normal ya Karena memang Motor lagi Di posisi Standar 2 Nah Ini TCS Normal Normal Ya Ternyata Masalahnya Teman-teman Ini Ternyata Unit motor Ini Dimodifikasi Untuk Ground clearance Ya Suspensi depan Di pendek Di perpendek Suspensi belakang Juga di perpendek Ini bukti Bahwa motornya Di perpendek Ini dekat sekali Untuk jaraknya Dan motornya Terasa sangat pendek Ya Dan ternyata Masalah ini Muncul dari Sini teman-teman Nah Cop busi yang kendor Ya Cop busi yang kendor Karena posisi Dari Lengan ayun Ataupun motor Ini Seperti Ataupun Ada sudut perubahan Jadi Bagian kabel busi Yang ke arah Cop busi Itu ketarik Ya Lambat laun Ini kendor Karena ini Perubahan dari Sudut dimensi Motor ya Yang tadinya Jarak bebasnya Itu sudah dipaskan Oleh pabrikan Tapi adanya Modifikasi Sehingga Adanya Perubahan Alur Ataupun Perubahan Jarak bebas Di bagian Dari Bagian Cop busi Teman-teman Ini Bisa kita Bisa kita Ini Ini terlalu manteng Jadi ketika ada Mengayun Atau Ngenjot Nah itu Ketarik Lambat laun Ketarik Apalagi Berboncengan Nah disini Ada Renggang Atau kendor Tersendiri Bagian cop businya Kabel disini Kabel cop busi Kabel busi Dengan Cop businya Disini Resiko Adanya Renggang Ini untuk Khusus Owner Atau Customer Atau user All new and make Modifikasinya disini Bagian Engine bracketnya Diganti Dengan yang Modifikasi Supaya kelihatan Lebih Kebelakang Untuk bagian Engine nya Jadi motor Lebih pendek Jadi ketarik Ya Nah ini Resiko Teman-teman Ketika memang Ada modifikasi Di luar dari Spek pabrikan Otomatis Ada salah satu Atau Beberapa bagian Yang memang Disampingkan Untuk fungsinya Atau Secara Fungsinya Itu benar-benar Malah Ada yang terganggu Salah satu Bukti Contohnya Adalah ini Copusi Atau Kabel busi Jadi lebih Mantang Karena memang Ketarik Motornya Jadi sumber Roda Otomatis Agak panjang Sedikit Agak beda Dari pabrikan Dari pabrikan Dari bawaannya Karena ini Bagian dari Lower Ini Bracket Arm Engine Mounting Bracket Engine nya Ini diganti Dengan Yang Modifikasi Jadi sehingga Motor Engine Lebih Mundur Kebelakang Itu sedikit informasi Saja Untuk teman-teman Yang menggunakan Bracket Seperti ini Ada resiko Tersendiri Yang Memang Teman-teman Akan hadapi Nantinya Ketika Motor Dipakai Di kondisi Ataupun Medan Yang Di luar Perkotaan Ya Misalnya Perkotaan Ya oke Datar-datar saja Tapi ketika Masuk ke daerah-daerah Yang Jalan agak Berbatu Ya resikonya Seperti ini Oke Itu Bahasan Kali ini Adalah Memang Efek Dari Modifikasi Di luar Spek pabrikan Yang tadinya Untuk Gerak bebasnya Atau bagian Posisi-posisinya Sudah Dipaskan Dari pabrikan Karena Adanya Modifikasi Seperti ini Jadi Sedikit Bermasalah Dan Terganggu Itu saja Bukan berarti Tidak boleh Tapi Sah-sah saja Silahkan Untuk Modifikasi Motor Sendiri Tapi Resikonya Pasti ada Dan kata Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa lagi Di video kami Yang selanjutnya